Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua Pada hari ini kita akan membahas persiapan ujian akhir sekolah Mata pelajaran bahasa inggris Untuk jenjang SMP, ini yang bagian kedua Sebelumnya ada di pelajaran bagian pertama Ini masih teks yang pendek-pendek juga Tapi nanti kita bisa mengetahui Seperti apa dan bagaimana bentuknya Soal-soal pola ujian sekolah itu Langsung saja kita pelajari bersama-sama pada bagian berikutnya Nah, ini adalah short text message Ini adalah short text message Ini adalah pesan singkat Text berupa pesan singkat Hai Mario, just to inform you that Lina, Reni, and I are going to the English camp at the town square at 6 this evening Would you like to join us? We can confirm to our teacher to join the camp Teguh dari Mario Dari Teguh ke Mario Hanya untuk menginformasikan pada kamu bahwa Lina, Reni, and I are going to, sedang pergi ke Camp bahasa Inggris Camp bahasa Inggris pada alon-alon pada jam 6 sore ini This evening sore ini Would you like to join us? Maukah kau bergabung dengan kita? We can confirm Apakah kita bisa mengkonfirmasi kepada guru kita untuk join camp itu Atau kumpulan itu dari Teguh Nah, seperti ini kira-kira pesannya Singkat Tapi pertanyaannya What is likely the receiver of the text? Kira-kira Apa? What is likely? Ini artinya kira-kira apa? Apa kira-kira? Penerima dari teks ini Maksudnya apa? Ini posisinya dia sebagai apa? Apakah siswa? Ataukah guru? Ataukah Pengembara Traveler itu pengembara Ataukah kepala sekolah? Tidak ada di sini Kita kan hanya mengira-kira saja Kira-kira Siswa A Jawabannya Dari mana? Ini kita bisa Mengkonfirmasi kepada guru kita Untuk Berarti yang diajak ini juga siswa Yang mengajak juga siswa Yang mengajak ini Teguh Yang diajak Mario sama-sama siswa Karena Dari pesan itu bisa Dilihat kita bisa Mengkonfirmasi kepada guru kita Nah ini Di sini Berarti mereka adalah siswa Jawabannya yang A Kemudian selanjutnya What should Mario do? Apa yang sebaiknya dilakukan Mario Setelah mendapatkan pesan itu? Kira-kira Apakah langsung A Menjemput Teguh dan Lina B Come to the Eglis Camp this afternoon Apakah langsung datang? Ataukah memberikan informasi Kepada Teguh Whether he will come Or not Apakah bertemu Lina dan Reni Di Alun-Alun Jawabannya yang mana? Ini kan ada pertanyaan Dari Teguh Maukah kau bergabung Dengan kita? Jadi apa yang dilakukan Mario? C Memberikan informasi Kepada Teguh Apakah dia Mau datang Akan datang Atau tidak Jadi ini Teguh Menawari Mario Tentang Eglis Camp Tempatnya di sini Bersama ini Dan ini Terus tanya Mau tidak ikut saya? Ikut kita Seperti itu Jadi yang dilakukan Mario adalah Setelah menerima pesan adalah Memberitahu Teguh Apakah dia Mau Datang Atau Tindak Begitu ya Nah seperti ini Contoh Dua soal Tentang short text message Sebelum lanjut ke video selanjutnya Bagian selanjutnya Kalau dirasa video ini bermanfaat Boleh di subscribe Comment Atau di share ke teman-teman lain Supaya sama-sama mendapatkan manfaat Selanjutnya adalah Pengumuman Attention For the visitor Untuk pengunjung Who wants to swim Should be aware of big waves Yang ingin untuk berenang Sebaiknya hati-hati Dengan Ombak yang besar Due to Due to itu artinya adalah Karena The bad weather Udara Cuaca yang buruk Ini adjektif ini Dipelajari dalam video Sebelumnya ada tentang adjektif Di situ pembahasannya Swimming in the sea is prohibited Berenang di laut Dilarang Yaitu P-V-3 Pasif Dilarang Ada juga di video tentang Pasif sentence Sudah dijelaskan Sekarang pertanyaannya Dimana Biasanya Pengumuman Itu ditemukan Where do Usually you find The text above Dimana Biasanya Kau menemukan Text Di atas Dimana 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 Di kolam renang Di terminal Atau di stasiun Dimana Yang A What will the readers do Apa Yang akan Para pembaca Lakukan Setelah Membaca Text Above Above Itu di atas Ini textnya Apakah mereka Akan Berenang Ke laut Ataukah Mereka Tidak Akan Pergi Ke laut Ataukah Mereka Akan Datang Untuk Berenang Ataukah They will Go to The area Ataukah Mereka Akan Pergi Ke area Itu Yang mana Yang Yang B Mereka Tidak Akan Pergi Ke laut Kenapa Karena Berenang Di laut Is Prohibited Ini Dilarang Jadi jawabannya B Karena Apa Dilarang Ombak Besar Karena Ombak Besar Hati-hati Dengan Ombak Besar Karena Cuaca Buruk Jadi jawabannya Yang B Soal Yang Terakhir Untuk Pengunjung Yang Ingin Untuk Pergi Berenang Should Be Aware Of Big Waves Ini Ini kan Mengutip lagi Yang disini Yang hilang Dutu Dutu Ya hilang Disini Sama Persis Kalimat Ini Dengan Kalimat Yang Ini The Correct Word To Feel The Blank Is Apa Ada Sekarang Ini Terima Kasih Telah Menonton Video Persiapan Ujian Akhir Sekolah Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kali Ini Semoga Video Tadi Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semoga